Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya sebelumnya kalian bisa download dulu untuk mentahan audionya dan juga titik bitnya dan juga udah aku cantumin mentahan akhirannya di kolom deskripsi video ini kalau udah kalian download kalian buka aja aplikasi cap card di sini kalian pilih menu yang proyek baru masukkan untuk mentahan titik bitnya kemudian kalian klik aja yang tambah kemudian masukkan audio dengan cara klik tambahkan audio pilih aja yang di ekstrak masukin audio dari video yang sama dari titik bit yang tadi ya guys kemudian pilih yang impor suara saja disini untuk audionya kalian klik kemudian kalian pilih yang menu GBG potongan kalian perhatikan video yang ada di atas ini kalian geser ke kanan disini ada titik bit kuning kalian klik aja yang tambahkan irama desa lagi ada titik bit kuning kalian klik yang tambahkan irama geser lagi kalian tambahkan irama sampai titik bit yang terakhir nah ini udah aku kasih titik bit semua kemudian kalian klik yang centang disini kalian tambahkan dua foto dan untuk video titik bitnya ini kalian hapus ya guys kemudian kalian geser ke akhirannya ini klik akhirannya terus hapus kalian ubah formatnya menjadi 9 menit 16 di sini untuk foto yang pertama kalian atur durasinya sampai titik bit yang pertama atau 3.8 terus untuk foto yang kedua ini kalian atur durasinya sampai titik bit yang terakhir kemudian kalian pergi ke depan disini untuk foto yang pertama kalian zoom terlebih dahulu kemudian kasih keyframe di awal foto di akhir foto kalian juga kasih keyframe untuk fotonya arahkan ke bawah ya guys kemudian geser sampai sampai garis putih ini di tengah-tengah foto kalian geser mui ada di bawah pilih aja menu grafik nah disini aku kasih grafik yang memantul tiga kemudian kalian checklist kalian perbesar dulu untuk tampilannya dengan cara cupid keluar kayak gini disini disamping keyframe yang pertama kalian tambahkan satu keyframe disini kalian pilih yang menu masuk kemudian pilih yang pudar masuk kemudian kita lanjut disini transisi antara foto pertama dan kedua ada garis kecil ini kalian klik kemudian pilih yang dasar disini pilih yang penghapus gradien untuk durasinya 1.0 ya guys kemudian untuk foto yang kedua ini kalian perbesar terlebih dahulu kemudian di titik bit yang pertama ini kalian kasih satu keyframe kemudian geser agak ke kiri pilih yang menu animasi pilih aja yang masuk pilih yang pudar masuk kemudian di titik bit yang pertama ini atau di keyframe yang pertama arahkan fotonya ke atas di foto paling terakhir atau di titik bit paling terakhir ini kalian kasih satu keyframe juga untuk fotonya arahkan ke bawah kemudian di setiap titik bitnya ini kalian kasih keyframe tetap ya guys nah ini udah aku kasih keyframe semua kalian pergi ke awal foto yang kedua disini di antara keyframe pertama dan kedua ini kalian perbesar terlebih dahulu di sebelah kanan keyframe yang pertama kalian kasih satu keyframe kemudian fotonya arahkan ke kanan begitu juga untuk keyframe yang kedua di sebelah kanannya kalian kasih satu keyframe fotonya arahkan ke kanan titik bit ketiga atau keyframe ketiga juga sama berhasil satu keyframe untuk keyframe nya arahkan ke kanan dikit kalian lakukan sampai titik bit yang terakhir kita pergi ke depan lagi di awal foto yang kedua ini di disini di titik bit yang pertama disini ada 2 keyframe nah disebelah keyframe yang kedua kasih 1 keyframe kemudian keyframe yang tengah kalian hapus tambahkan dan hapus yang di sebelah kanan begitu juga untuk keyframe selanjutnya di sebelah kanannya kalian kasih 1 keyframe yang tengah kalian hapus tambahkan dan yang kanan kalian hapus untuk selanjutnya juga sama kasih 1 keyframe di belakang atau di sebelah kanan untuk yang tengah ini kalian hapus tambahkan untuk yang kanan kalian hapus, kalian lakukan sampai akhirnya guys kalau udah semua, kalian pergi ke paling akhir, kalian tambahkan untuk akhiran video ya guys kemudian pergi ke paling depan video disini kita akan tambahkan untuk efek kalian pilih aja menu yang efek pilih yang efek video kemudian pilih menu yang dasar ke bawah pilih aja yang vinyet untuk durasinya sampai akhir video ya guys kemudian pergi ke depan lagi kita akan tambahkan untuk filternya pilih menu filter kemudian pilih yang hitam putih kalian pilih yang pudar durasinya juga sampai akhir kemudian pergi ke awal foto yang kedua nah disini kalian tambahkan untuk efek pilih efek video pilih aja menu yang pesta kalian pilih yang flash hitam kalian sesuaikan untuk kecepatannya jadikan 100 untuk durasinya ini kalian perkecil dulu ya guys disini untuk durasinya satu titik bit aja kemudian kalian salin pindahkan ke titik bit kelima dan keenam kemudian salin lagi kalian pindahkan ke titik bit yang ke sembilan sepuluh kalian salin lagi pindahkan ke titik bit ke 13 dan 14 untuk di titik bit terakhir ini kalian arahkan sampai ke keyframe-nya warna merah kemudian kalian arahkan fotonya ke tengah sampai muncul garis biru di tengah kemudian fotonya kalian perkecil seperti semula nah ini udah selesai guys kalian bisa save dengan cara klik yang tanda panah ke atas nah gue guys jadi sekian dulu videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe subscribe, dan see you subscribe, dan see you subscribe, dan see you subscribe, dan see you so